Hai hihihi tapi suaranya toh negera Hai gimana kita mulai kapapur jadi Pak Nur ya ya saya ntar saya live-kan dulu jenengan biar teman-teman tahu bahwa di sini ada Pak Nur oke Nur jeneng saat ini sudah live ya saya buka Bu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu beserta DOD Microsoft tahun 2020 Bapak-Ibu bantuan Microsoft dan guru inovatif selamat datang acara webinar kita yang terakhir bersama tim Microsoft MIA Oke Bapak-Ibu dengar suara saya dengan jelas ya nggak putus-putus ya Bapak-Ibu minta responnya dong apakah bisa menerima suara Pak Pur dengan jelas Tolong dijawab di Q&A ya nanti jangan bisa ketik gitu Oke materi hari ini adalah materi yang agak teknis mungkin ya ini adalah deploy Office 365 mungkin saya gambarkan sedikit apa itu deploy deploy adalah satu satu cara atau sistem agar produk Office 365 ini bisa kita manfaatkan di dalam sekolah kita yang akan berintegrasi dengan domain atau web dari sekolah kita Oke enggak enggak usah berpanjang-panjang kita langsung aja saya silakan eh acara ini ke empunya rumah yaitu Bu Lulut atau nama lengkapnya Bu Wilu Jeng Jatin XC dari Jatim ini Bu Jatim 2 Jatim 2 dari Tulung Agung Oke silakan ya silakan Bu Lulut terima kasih waktunya saya kasihkan ke jendangan siap oke Bapak-Ibu ketemu lagi dengan saya saya adalah Lulut anamasinya Wilu Jatin XC saya biasa dipanggil dengan Lulut saat ini materi kita terakhir adalah deployment Office 365 ya kita sengaja gabung dengan beberapa kelas agar memudahkan koordinasinya nah Office 365 tadi seperti yang disampaikan oleh Papur adalah proses memasang Office 365 ke sekolahan Bapak-Ibu nah proses pemasangan itu sendiri gratis ya yang berbayar adalah domain-nya website-nya syaratnya untuk bisa memasang Office 365 gratis ke sekolah Bapak-Ibu atau istilahnya deploy tadi itu satu Bapak-Ibu sekolahnya harus punya alamat domain yang SCHID contoh nih kalau sekolahan saya smtn1sumbergempol maka alamat domain-nya itu alamat domain-nya itu smtn1sumbergempol.schid setelah sudah mempunyai alamat domain baru Bapak-Ibu mendaftarkan istilahnya seperti itu ke Microsoft saya akan menampilkan PPT PPT-nya Bu Amiroh ya tadi kan caranya memang maunya itu kelas kami ada satu sekolahan satu domain yang dibuat praktek tapi kemudian disarankan dengan Bu Amiroh jangan dipakai praktek Bu karena kalau dipakai praktek kalau proses deploy putus setengah jalan itu nanti pusing ngurusi belakangnya itu pusing oke benar juga sih jadi saat ini sesinya saya akan menggunakan PPT untuk menunjukkan bagaimana runutan dari cara deploy mulai dari mendaftarkan membuat akun sementara hingga selesai nah Insya Allah PPT yang dibuat Bu Amiroh ini sudah sangat runut ya Bapak-Ibu bisa nanti bisa melihat siaran ulang ini kalau Bu Amiroh berkenan saya share slide-nya nanti juga akan saya share slide-nya tapi yang panduan dari Microsoft sendiri pun ada tapi lebih jujur lebih enak punya nya Bu Amiroh lebih runut gitu enak ya diikuti oke langsung saja akan saya share ini adalah share PPT saya sebentar Bapak-Ibu ya saya share screen dulu sambil share screen saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Mima untuk membuat seperti ini cara yang dilakukan bagaimana ya Bu oke nanti kita buka sesi khusus untuk teams yang kayak gini ya oke ini teamsnya pakai live event ya Bapak-Ibu ya jadi bisa seperti ini oke saya nunggu respon Bapak-Ibu apakah sudah melihat tampilan layar saya ya tampilan layar saya saat ini seharusnya sudah PPT oke saya sambil cek HP saya apakah sudah berubah jadi PPT oke dari HP saya terlihat oke ya betul terima kasih Pak Pur ya ya Pak Pur lagi Duh kenapa Nur iya angking angker HP ya iya kurang bakso ini Pak Putih ya oke kalau Pak Nur itu dari dari kediri kalau saya jadi tulung agung ya Bapak-Ibu ya jadi agak berdekatan oke ini adalah PP-nya dari Bu Amiro yang keren Bu Amiro adalah Mei dari Jombang ya Bapak-Ibu ya tadi beliunya sudah menyampaikan paparan ini di kelas beliau terus saya minta slide-nya untuk memaparkan tempat kita hari ini adalah Office 365 deployment nah ini adalah profilnya Bu Amiro Bu Amiro itu ngajar di SMK Negeri 3 Jombang prestasinya sudah tidak karu-karuan ini sudah mini expert terus dia pernah jadi perwakilan Indonesia ke Budapest di sana menang lagi terus ikut lomba-lomba menang juga dapat bonus laptop itu sudah berapa ya kalau saya jadi Bu Amiro dapat hadiah laptop banyak yang paling saya jual banyak sih soalnya oke langsung saja ini dia mainan Office 365 untuk pendidikan jadi ceritanya Microsoft itu punya program yang semacam CSR gitu ya jadi pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat apa istilahnya ya pokoknya yang berguna buat masyarakat seperti itulah nah untuk bidang pendidikan dan Microsoft itu ada yang namanya Office 365 A1 baik esensinya Office 365 A1 Office 365 A1 itu program gratis Office 365 gratis yang disediakan Microsoft untuk urusan pendidikan jadi untuk sekolah-sekolah untuk kampus atau untuk sekolahan itu boleh memasang Office 365 A1 atau mendapatkan lisens gratis Office 365 A1 untuk seluruh warga sekolah gratis gratis-tis ya caranya gimana oh belum Pak caranya ya ini adalah home-nya Office 365 A1 ya sangat nyaman sih seperti yang Bapak Ibu gunakan saat ini kan adalah produk yang gratis dari Microsoft ya itu cukup powerful ya gratis walaupun gratis tapi powerful nah syaratnya apa syaratnya harus memiliki website sekolah yang aktif nah indikasi sebuah sekolahan punya website resmi dia harus .schid itu kalau untuk sekolahan ya kalau untuk kampus maka dia ajar ide jadi seperti yang saya sampaikan kemarin kalau di kelas setting 2 ya jika Bapak Ibu ingin memasang Office 365 di sekolahan Bapak Ibu pastikan sekolah Bapak Ibu itu punya domain sjh.id kalau yang sudah punya segera daftarkan ke Microsoft ya nah ketika mendaftar jangan lupa koordinasi dengan operatornya ya dengan adminnya web pasti saya kenapa iya betul karena nanti kita akan melakukan setting DNS jadi kita akan sedikit ngutang-ngatih DNSnya aja tenang Bapak Ibu setting DNS yang disyaratkan oleh Microsoft untuk masang Office 365 ini tidak akan mempengaruhi performa dari web Bapak Ibu jadi gak akan pengaruhi ibaratnya nanti settingan DNS itu diproyeksikan untuk nembak ke servernya Microsoft ya jadi semacam untuk nembak ke servernya Microsoft seperti itu jadi gak akan mengubah tampilan atau performa dari web Bapak Ibu yang saat ini sudah aktif nah lalu bagaimana yang belum punya yang belum punya segera sewa atau beli domain ya beli domain yang sjh.id jangan yang ORID jangan yang ID jangan yang school tapi pakai yang sjh.id atau ac.id kenapa kok sjh.id eh maaf kenapa kok sjh kenapa kok harus ac. karena sjh dan ac itu standar internasional untuk penamaan sekolah sjh untuk sekolah ac untuk kampus jadi kalau di lain itu itu bukan standar internasional kalau sjh.id itu selalu pasti bisa dipastikan adalah sebuah sekolah nah ketika Bapak Ibu yang belum punya yang belum punya itu pingin membuat domain yang sjh.id entah beli di mana saya gak akan sebutkan merek Bapak Ibu biasanya akan sama penyedia jasanya tadi itu sama penyedia jasa yang jualan domain itu tadi akan diminta mengirimkan foto KTP Kepala Sekolah dan surat keterangan dari Kepala Sekolah nah setahu saya syaratnya seperti itu nanti bagaimana syaratnya dari penyedia jasa ya diikutin aja intinya gampang dan pesan domain itu murah Bapak Ibu ada yang 50 ribu per tahun ada yang 60 ribu per tahun ingat saya pernah mendeploy sekolahan yang apa yang domain sjh.idnya gratis jadi beli gratis jadi ada sebuah penyedia jasa yang beli yang dia itu menyediakan jasa sjh.id gratis saya tidak akan sebutkan mereknya nah tapi ketika saya bantu untuk setting dia dan saya harus masuk ke cpanel mereka atau masuk ke DNS mereka ke DNSnya alamat sjh.id itu nah saya harus diminta atau sekolahan harus diminta membayar lagi 150 ribu untuk bisa mengakses cpanel atau setting DNSnya itu 150 ribu untuk membuka akses ke cpanel atau untuk setting DNSnya padahal jika ibu bapak beli domain maaf bentar ya jika bapak ibu beli domain di tempat yang lain yang berbayar berbayar itu kalau tidak salah satu tahunnya 50 ribu ya 50 ribu plus PPN 10% berarti kan 55 ribu ya 55 ribu itu dua tahun berapa berarti kan cuma 110 ya kan sama ongkos-ongkosnya apa administrasi katakanlah 116 ribu yang seperti itu dengan 116 ribu bapak ibu bisa dapat dua tahun membayar ya nah kalau dari yang awalnya gratisan 150 ribu setahun ya kan kesannya sih di depan gratis ya tapi di belakang hudung-hudungnya gak enak jadi kalau saya lebih suka lebih memilih yang akadnya di depan 40 ribu atau 60 ribu per tahun oke pastikan itu bapak ibu membeli domain dari penyedia jasa yang bisa mengakses cpanel atau DNS berikutnya proses deployment itu seperti ini setelah bapak ibu memiliki domain tadi ya lakukan registrasi dulu registrasi ke Microsoft di proses registrasi ini ini bapak ibu akan membuat akun sementara yang belakangnya on Microsoft misalnya maaf bapak ibu akan membuat email sementara untuk mengakses adminnya untuk jadi global admin kalau saat ini bapak ibu bingung nanti di slide berikutnya akan lebih jelas ya jadi registrasi registrasi layanan itu bapak ibu membuat email sementara di domain nama sekolah bapak ibu dot on on microsoft dot com nah sesama me biasanya menggunakan istilah gini eh emailmu on microsoft apa seperti itu artinya itu melandakan bahwa emailmu sementara apa ya jadi kalau bapak ibu mendengar emailnya dimana itu lho emailnya on microsoft berarti adalah email sementara email sementara yang digunakan untuk proses deploy oke setelah itu email sementara selesai jadi bapak ibu harus verifikasi domain nah verifikasi domain ini yang sudah mulai masuk ke setting dns ya setelah itu baru set up domain ini lebih mengoboh dns lagi bukan mengoboh ngoboh sih nambah rekod rekod dns lebih banyak lagi kalau verifikasi domain itu bapak ibu hanya mengambahkan rekod txt atau nx dns di dns nya kalau di set up domain ini bapak ibu menambahkan rekod txt mx srv cinem ya empat itu terus setelah itu company branding itu baru mengajukan permintaan hello microsoft bantu kami dong untuk mendapatkan gratisan kami sudah setting dns nih kami sudah set up domain nih seperti itu oke next nah dimanakah mendapatkan reskritasi atau mendapatkan email gratis sementara tadi nih kunjungi productoffice.com bla 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 ini kalau bapak ibu lupa googling aja dengan kata kunci office 365 A1 free for education nah nanti akan disama google ditunjukkan kemungkinan kemungkinannya apa daftar yang data halaman yang ingin dikunjungi kemudian klik aja yang kira-kira ada gratisan-kira gratisannya gitu ya oke setelah itu klik mulai secara gratis nah disini bapak ibu diminta untuk bikin apa namanya akun baru akun yang saya bilang on microsoft tadi klik aja buat akun baru kemudian nih diminta masukkan identitas bapak ibu ada di daerah mana apa di negara apa nama bapak ibu disini adminnya ya adminnya ini namanya siapa nama email sekolahnya apa kemudian nomor teleponnya berapa instansinya namanya apa nah ini adalah berapa jumlah warga sekolah bapak ibu kalau 1000 plus ini dia paling banyak ada ring 1 sampai 50 50 sampai berapa berapa gitu jadi ada batasannya misal 0 sampai 100 orang 100 sampai 200 orang 250 sampai 500 500 sampai 999 nah ini 1000 lebih orang jadi silahkan disesuaikan dengan jumlah warga sekolah kalau warga sekolah bapak ibu itu ada 1500 atau 1001 maka pilih yang 1000 plus orang kalau warga sekolahnya 750 itu pilih berarti pilih yang 500 sampai 999 orang setelah itu klik berikutnya klik berikutnya nah ini yang tadi saya sampaikan yang ini ada on microsoft ya kalau kelihatannya semoga kelihatan ya ini on microsoft ini yang tadi saya sebutkan adalah akun sementara disini adalah nama bapak ibu atau nama adminnya kemudian disini diisi dengan nama sekolah bapak ibu jadi misal ini adalah SMKN 3 jombang atau SMPN 1 sumber kempol kalau sudah jadi dia akan sistem akan ngecek apakah alamat email sementara yang panjen dengan tulis ini masih tersedia kalau tersedia maka dia akan dicentang hijau kayak gini kemudian masukkan password password sementara untuk email ini password 1 dan password 2 ini isinya sama ya setelah itu nah setelah itu baru di klik buat akun saya klik kalau sudah jadi sistem akan tanya memastikan bahwa jendengan bukan robot jendengan akan diminta memasukkan nomor telepon dan kode negara pilihannya mau apa mau dikirim SMS atau mau di telpon untuk verifikasi tadi loh ya kalau saya selama ini biasanya pakai kirim pakai SMS saya belum pernah pakai yang telpon kemudian kirimi saya SMS jendengan cek HP-nya pastikan yang dimasukkan ini adalah yang nomor yang benar yang bisa nirim SMS loh ya kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang punya nomor tapi gak bisa dikirim SMS nah jadi pastikan yang dimasukkan disini yang dimasukkan disini adalah nomor aktif yang saat ini panjang dengan pegang karena dia langsung ngirim SMS nanti ya dan pastikan itu bisa terima SMS ya setelah itu di klik nah masukkan kode kirimannya setelah masukkan kode kirimannya klik berikutnya disinilah setelah klik berikutnya ini baru kita akan mulai masuk ke setting DNS ya ini tadi apa yang sudah jadi adalah amiro at smkn3jombang on microsoft.com ini baru dia apa emailnya jadi email sementara email on microsoft istilahnya klik oke halaman masuknya portal office ada penggunanya ini saya rasa sudah jelas ini tinggal klik aja yang ini ya yang di klik yang ini ya oke kemudian anda sudah siap silahkan di klik nah saatnya verifikasi domain saat verifikasi domain ini berarti bapak ibu harus buka cpanelnya harus buka DNSnya harus buka setting domainnya jadi jendengan membuka dua satu settingan dari portal office sesuai dengan permintaan maaf saya ulang aja ya nah kliknya mana heish hmm nah kalau jendengan klik ini nanti anda sudah siap terus jendengan klik nanti jendengan akan masuk ke home nya bukan home nya sih adminnya portal office ya kemudian saatnya verifikasi domain nah ini tadi ketika jendengan klik anda sudah siap dia masuk ke tahap verifikasi domain tampilannya seperti ini nah selamat datang di office 365 education klik aja berikutnya kemudian jendengan akan diminta memasukkan domain sekolah domain sekolah domain sekolah jendengan apa masukkan ke sini misal contohnya disini adalah SMKM 3 jumbang SJHID pastikan penulisannya ini bener sesuai dengan domain jendengan ya jangan salah kenapa kalau salah satu strip nanti karifikasinya juga gagal jadi pastikan alamat domain nya sama kemudian gunakan domain ini di klik aja gunakan domain ini oke nah ini lakukan setting DNS sesuai dengan permintaannya dia saya saya akan menunjukkan di ya gimana pak kok yang di HP ya sebenarnya apa HP saya ini ya mungkin karena itu pak streaming karena jadi jendengan gimana sama enggak enggak sama tetap ada delay pak oh gitu oke ya ya oke jadi mohon maaf Bapak Ibu ya antara yang saya sampaikan disini dan yang jendengan terima itu mungkin ada sedikit delay oke saya kembali ke sini lagi aja untuk mengulangi lagi nah setelah Bapak Ibu mengisikan nama domain disini mengisikan nama domain disini kemudian di klik gunakan domain ini akan tampilnya seperti ini oke ya nah disinilah Bapak Ibu sudah mulai membuka DNSnya maaf ya membuka setting DNSnya atau membuka Cpanelnya nah setelah itu klik verifikasi pastikan penulisan settingan DNSnya sama seperti ini ya nanti akan akan saya tunjukkan DNS itu dimana sih settingannya seperti itu ya setelah itu klik aja verifikasi ini di klik verifikasi domain login Cpanel dengan nama domain dengan alamat nama domain Cpanel nah kalau Bapak Ibu menggunakan Cpanel maka untuk menyetting domain itu pakai alamat nama domain slash Cpanel ya nama domain slash Cpanel itu kalau pakai domain ya ada juga kalau yang seperti saya akhirnya menyebut mereknya kalau di rumah web itu nggak harus selalu masuk ke Cpanel jadi kan ada beberapa sekolahan itu yang pernah saya bantu di mereka hanya membeli domain kebetulan saya familiar dengan rumah web maaf ini bukan promosi ya kemudian karena saya familiar dengan rumah web maka saya arahkan mereka ke rumah web untuk membeli domainnya nanti kan saya tunjukkan di rumah web itu gimana dimana sih bagian settingnya kebetulan selainnya Miro ini memakai Cpanel maka beliau nya untuk masuk ke setting editor ke zona editor itu pakai Cpanel ya cara membuka Cpanel itu alamat domain jendengan garis miring Cpanel jendengan tidak akan langsung masuk ke sini tapi biasanya setelah diketikan di browser nama domain slash Cpanel akan diminta memasukkan username dan password jadi antara slide ini dan slide berikutnya itu ada satu tahap lagi yang yang tidak ditampilkan di sini ya yaitu masukkan username dan password sesuai Cpanel oke setelah masuk Cpanel masuk ke zona editor diklik aja zona editornya yang ada di sini ya Bapak Ibu ya dan diklik nah disini kita mulai memanage mengatur domain kita klik aja manage kemudian menambahkan dua rekod baru yaitu TXT dan MX jadi disini adalah TXT dan disini adalah MX masukkan rekod TXT nya sama persis sesuai dengan maunya si Microsoft nggak usah diketik ulang ya langsung diklik aja copy klik copy terus paste ke DNS nya klik copy paste ke DNS nya ini juga kayak gitu klik copy paste ke DNS nya klik copy paste ke DNS nya klik copy dan paste ke DNS nya seperti itu kalau sudah ini dipasang di apa namanya DNS jenengan di zona editor jenengan nah tunggu beberapa saat oh ini ada alhamdulillah ada contohnya DNS ya ini ada contohnya menambahkan rekod nah ini Bapak Ibu pastikan yang disini itu ya pastikan yang disini sama dengan yang disini ya ini yang disini harus sama dengan disini ini kemudian baru add record oke ini yang TXT nah ini 3600 ya disetting TTL nya 3600 kemudian kita lihat hasilnya untuk MX nya ini maaf ini seharusnya 3600 ya mungkin Bu Amirah kelewatan ya nggak apa-apa ini yang 3600 karena kita menyesuaikan dengan ini 3600 kan TTA 3600 nah mungkin waktu saat membuat thread ini agak keburu-buru Bu Amirah jadinya 1400 tapi sebenarnya 1400 pun konon katanya nggak apa-apa sih cuma biar kesepakatan sama si apa namanya si Microsoft nya 3600 oke ini 3600 setelah itu add record kemudian nambah MX tadi kan kita ngambah TXT tuh nah sekarang kita nambah MX sama dengan ketika nambah dengan nambah TXT tadi MX nya juga harus sama dengan maunya si Microsoft priority nya berapa destinasi nya dimana udah yang disana tadi di copy aja terus di paste kesini setelah itu add udah kalau sudah sudah sukses nambah dua ya tadi TXT sama MX ya kan sudah sukses menambah TXT sama MX ditunggu aja 15 menit sambil ngopi-ngopi dulu jadi jangan langsung jangan langsung setelah nambah ini ya ini sukses nambah TXT sama MX terus langsung di verifikasi disini langsung verifikasi jangan dengan beri waktu si apa namanya ini Office 365 ini sama si C panel tadi melakukan sinkronisasi beri waktu mereka keduanya untuk kenalan dulu ya 15 menit dulu ditunggu beri waktu C panel nya untuk berubah jadi power ranger nah setelah kata kalah 5 sampai 15 menit baru tekan verifikasi kenapa kalau saya menyediakan seperti itu saya nyoba ketika saya langsung setting sudah MX sama TXT nya sudah jadi karena saya terlalu semangat saya langsung verifikasi itu gak bisa jadi ada pesannya error intinya error nya notifikasinya itu kami tidak bisa memverifikasi domainmu nah terus setelah saya ulang saya tunggu 5 menit baru verifikasi dia mau Alhamdulillah jadi sabar dulu ya jangan langsung verifikasi tapi nunggu 15 sampai 15 menitan lah setelah itu verifikasi kalau sukses anda akan ada pesan oke domainmu selesai di verifikasi nah kalau selesai verifikasi baru kita masuk ke setup domain nah setup domain ini tetap buka buka apa namanya itu cipanel cipanel tetap buka cipanel nah ee oke ini yang ditampilkan Bu Amiro adalah ketika kita mau setup domain mulai dari awal ya tadi kan kita saya upek ya ini maksudnya setelah selesai ini mau ditutup dulu masih rahat kan nah kalau mau langsung bisa sebenarnya setup domain langsung ini bisa ini login ke portal office.com masuk sebagai admin masuk sebagai admin tadi gunakan email yang tadi ya yang on microsoft tadi oke kemudian login aja gunakan email yang on microsoft dan passwordnya klik nah ini tampilan awal ketika jaringan masuk portal office.com menunggalkan email akun yang on microsoft tadi kemudian klik aja nah masuk sebagai admin disini klik admin oke setelah itu akan dibuka halaman admin nah ini dia halaman adminnya seperti apa sih jaringan bisa langsung klik domain disini atau langsung buka penyiapan ya suka-suka aja bisa saat ini klik domain apa yang terjadi ketika di klik domain seperti ini nah ini dia ini ada dua kan yang on microsoft dan yang SJHID kalau yang on microsoft tandanya hijau berarti dia back-back saja nah kalau yang masih biru itu berarti dia perlu settingan lagi klik aja kemudian ada pesan untuk mulai penyiapan domain kan tadi di klik ya ini yang di klik terus mulai penyiapan domain oke mulai penyiapan di klik aja sip nah ini dia kita setting DNS lagi sama seperti tadi tentukan tambahkan record TXT ini sama seperti tadi ya tambahkan recordnya sesuai permintaannya microsoft ini harus sama seperti ini ini harus sama seperti ini juga klik ada pertanyaan mau di setting secara otomatis atau mau setting sendiri saya belum pernah setting yang secara otomatis setahu saya kalau penunjungnya juga emang seperti ini meskipun ini ada tulisannya recommended ya tapi saya belum pernah mengikuti recommended ini saya biasanya mengikuti panduannya dari microsoft yang saya klik adalah I'll manage my own DNS record kemudian di klik aja setelah itu nah ini ada tiga ada exchange online servicenya ada tiga exchange Skype sama mobile saya bisa klik semuanya klik-klik seperti itu kemudian klik next di tiga-tiganya saya klik ya exchange Skype for Business mobile device itu biasanya saya klik semuanya klik next nah ini dia harus setting DNS iya udah ada tersnya dengan cara yang sama dengan slide nomor 24 oke jadi caranya memasukkan DNS sama seperti tadi ya ada MX ada MX ada TXT ada JNM ada SRV juga lakukan setting DNS sama seperti tadi seperti yang ditunjukkan di Cpanel tadi oke nah kalau sudah seperti yang saya sampaikan tadi tunggu 15 menit baru di notifikasi kalau enggak nanti bisa keluar centang merah apa notifikasi merah yang kurang lebih isinya hello kamu belum melakukan setting record seperti yang saya mau seperti itu tapi dalam bahasa Inggris ya nah biar enggak keluar notifikasi merah seperti itu tunggu aja 15 menit ngopi-ngopi dulu ngeteng-ngopi dulu nyimel-ngimel dulu wanan sama siapa dulu gitu nah setelah itu baru selesai settingnya kalau settingnya udah selesai sudah sehat domainnya tandanya sudah siap dipakai berarti dengan sudah bisa mulai membuat akun untuk seluruh warga sekolah tapi eh tapi ini masih trial kalau ingin membuat enggak trial minta sama Office 365 eh minta mas minta sama Microsoft halo Microsoft saya sudah setting DNS nih sudah selesai semuanya saya minta dong nah caranya ini kan tadi kan tadi itu saya sampaikan ketika sudah selesai settingnya akun jendengan itu sudah bisa digunakan tapi statusnya masih percobaan ada batas waktunya di sini dan masih 5000 peserta belum unlimited ya ini dia ini tandanya masih percobaan geretongan yang percobaan cara mendapatkan geretongan yang selama-lamanya bagaimana hal terakhir adalah melakukan pembelian layanan nah kesannya bunyinya sih melakukan pembelian layanan beli tapi harganya 0 rupiah nah meskipun 0 rupiah jendengan tetap harus keluar apa namanya faktur jadi tetap melakukan proses pembelian meskipun pembeliannya 0 rupiah oke next caranya gimana tidak ada layanan nah biasanya tuh setelah mengupdate kita kan harus beli layanan nih beli layanan itu ada di admin sebelah sisi kiri terus ini beli layanan kalau bahasa inggris apa ya purchase purchase nah disini ada purchase disini nanti akan keluar license-lisennya disebelah kanan disini apa saja yang bisa dibeli tapi kalau standar awalnya biasanya yang berbayar-berbayar semua nah sekarang cari tahu bagaimana caranya beli yang tidak berbayar beli yang tidak berbayar ini saya skip aja no ini dia office 365 fakulti ini ada your product yang tadi yang saya sampaikan ini tadi purchase service sudah di versi bahasa inggris ya di versi indonesia sekarang bahasa inggris nah klik yang your product akan keluar seperti ini disini ada bunyinya office 365 A1 for faculty keretongan belinya 0 rupiah ya ini juga disebutkan bahwa ee tiga yang for faculty maupun yang for student ini 0 rupiah termasuk teks alias pacek pacek paceknya 0 rupiah berapa ya nah caranya mendapatkan validasi biar dapat keretongan bagaimana di pojok kanan bawah biasanya ada tulisan perlu bantuan kalau bahasa inggrisnya need help biasanya ada perlu bantuan atau need help klik aja need help klik kemudian akan dibukakan sebelah kanan juga akan dibukakan ee perlu bantuan apa ini kalau perlu bantuan need help ini biasanya saya langsung ketikan disini saya butuh bantuan apa nah misal kalau dalam bahasa indonesia biasanya saya tulis mohon sekolah kami diberi bantuan untuk mendapatkan Office 365 whatever seperti itulah kalau bahasa inggris bisa dengan kalimat help our school to get Office 365 free for education seperti itu contohnya setelah itu mana tombolnya berikutnya ya biasanya sudah klik di bawahnya sini terus nah tadi ini setelah ngirim yang pertanyaan kan disini nih setelah itu saya biasanya klik yang ini yang mikrofon ini baru nah lebih jelas lagi eh sama ini kita butuh bantuan apa sih terus yang jelas ini nah baru disini ditulis ini subjeknya subjek permintaan bantuannya apa oh ini sudah contohnya please help me to purchase A1 Office 365 for education ini bisa dicontoh ya setelah itu masukkan ke sini nomor teleponnya yang depan ini kode negara yang belakang ini nomor HP konfirmasinya itu selain pakai telepon pakai apa pakai email dan ini nanti beliau ini yang ada di alamat contact person ini nanti yang akan dikirimi email atau yang akan di telepon yang akan dikirim email atau yang akan di telepon klik klik lagi sama aja nah tadi kan kita sudah apa ini nih ngirim-ngirim ini nih ini kan kita kan sudah ngisi kontak personnya nih disini terus ada telepon ada HP sama ada email nah kalau yang email itu nanti akan dikirimi pertanyaan dengan akan diminta ngisi ini itu kalau yang email kalau yang pengen cepat itu di telepon tapi telepon itu little bit bejo bejan ya kalau jendengan mengajukan pakai bahasa Indonesia sebenarnya proses pengajuan itu bisa pakai bahasa Indonesia nanti ada kolom pilihan yang butuh bantuan bahasa Indonesia tuh nanti jendengan akan diminta mengisi semacam kolomisian time zone jendengan apa bahasa yang digunakan apa nah kalau jendengan memilih bantuan yang bahasa Indonesia nanti jika jendengan beruntung jendengan akan di telepon customer service-nya dari Microsoft yang menggunakan bahasa Indonesia teleponnya biasanya dari terakhir saya terima telepon itu dari Shanghai Cina tapi mbaknya itu mbaknya pakai bahasa Indonesia nah tapi teman di Kota Ponorogo itu nyoba juga yang telepon pakai bahasa Inggris sepeda sudah nyoba pakai bahasa Indonesia tapi teman di Gorontalo juga nyoba pakai bahasa Indonesia Alhamdulillah teleponnya bahasa Indonesia nah itu yang saya sampaikan little bit bejo-bejan ketika jendengan memilih pakai bahasa Indonesia atau memilih pakai bahasa Inggris pasti telepon dengar dengan bahasa Inggris nah jangan khawatir jika yang telepon jendengan orang boleh pakai bahasa Inggris kata orang India yang akan semakin sulit bahasa Inggrisnya jenis bilang aja sorry my English jelek banget gitu ya terus mereka akan mengirim email oh gak apa-apa wes gak apa-apa kalau bahasa Inggrismu jelek gak apa-apa gak kirim email wes seperti itu nanti mereka akan ngirimi email uangnya seperti ini isiannya silahkan diisi kemudian kalau sudah diisi kembalikan ke sana nah kalau sudah kalau sudah kalau sudah semudah itu Bapak Ibu jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang apa ini adalah kolom isian yang nanti dikirim sama dia kalau jendengan bingung kita boleh caprian lagi setelah itu sudah mereka akan sebentar artinya artinya setelah kirim email tunggu beberapa saat email lagi dari beliaunya beliaunya Microsoft sana nah setelah itu beberapa saat kemudian satu atau dua hari kemudian mereka mungkin akan jawab akan telepon lagi membimbing jendengan untuk melakukan purchasing pembelian gratis udah selesai ini adalah materi untuk menambahkan ini ya atau perlu saya sampaikan juga kalau ini materi kayaknya nambah bukan ini masih lanjutannya nah kalau setelah setelah dapat email tadi ya setelah dapat email tadi ya mengatakan bahwa oke fine sekarang sampean sudah sekarang sekolah jendengan sudah bisa membeli secara gratis nah ini tahap yang akan di jendengan 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 bisa melakukannya sendiri atau kadang mbak-mbaknya yang dari Cina itu akan menelpon memandu jendengan untuk melakukan proses ini kalau terpaksa jendengan harus melakukan proses ini sendiri ikuti ini jadi klik aja beli layanan atau purchase service purchase service kemudian ada dua kan disini ada A1 untuk pengajar pelajar 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 student dan A1 untuk pengajar fakulti kemudian klik aja maka ini dapatkan sekarang di klik maka akan diminta untuk mengisi jendengan mau melakukan pembayaran pakai apa bayarnya bulanan atau tahunan pilih aja bayar untuk setahun penuh setelah itu tambahkan ke keranjang terus ini untuk yang pengajar sama seperti tadi pilih bayar penuh kita kan orang kaya pilih bayar penuh setahun terus masukkan ke keranjang nah otomatis jendengan punya dua tagian kan satu untuk pengajar dan satu untuk pelajar alias untuk fakulti dan untuk student setelah itu udah itu aja nanti perpanjangan setahun ini otomatis ini nanti kan dia akan perpanjangan setahun nah ini akan diminta mau membayar pakai kredit card atau mau membayar tunai pilih aja pembayaran tunai transfer ke bank ya kalau jendengan milih pakai kredit card nanti akan diminta masukkan kredit card dan lain sebagainya kalau milih melakukan pembayaran tunai via transfer hanya mengisi alamat-alamat sekolah seperti ini dan klik pembayaran nah selesai proses pembelian 0% sudah selesai masuk ke admin sudah siap digunakan ah selesai selesai terima kasih terima kasih